Intro Tahun 70-an silam, hampir semua penduduk desa Celuk dan Singapadu di Kianyar membuat kerajinan perak buat tantangan. Kini, hanya sebagian generasi yang meneruskan tradisi ukiran perak. Salah satunya, Komang Oge. Mengukir perak dipelajari dari orang tuanya. Proses dimulai dengan menimbang bahan baku sesuai kebutuhan kerajinan yang akan dibuat. Komang mendapat biji peraknya dari Denpasar. Harga perak yang kini tinggi menjadi salah satu penghambat produksi perajin. Disinya, kalau sekarang lebih bagusan dulu. Karena materialnya itu lebih murah daripada hasil yang kita dapatkan. Kalau sekarang, materialnya mahal, sedangkan untuk ungkos kerjanya semakin menurun. Biji perak dilebur, lalu dicetak. Kali ini, Komang akan membuat gelang. Tebal tipisnya pelat ditentukan sesuai keinginan dan pola ukir yang akan dibuat. Untuk perhiasan bermotif sederhana, pola dibuat langsung di pelat perak. Untuk ukiran yang rumit, pola dibuat di atas kertas dahulu. Proses ukir pun dimulai. Papan berlapis getah pohon galo menjadi alasnya. Tujuannya, agar pelat tertempel dan proses ukir tak merusak perak. Pengukiran tradisional dilakukan dua tahap. Pertama, mengukir bagian bawah dengan pengukir berujung tumpul. Kemudian, giliran bagian atas yang diukir untuk menonjolkan motif. Untuk membuat setiap garis di ukiran perak ini, perlu alatnya masing-masing. Jadi, untuk alat yang bentuknya kecil atau pendek seperti ini, ini gunanya untuk membentuk garis yang kecil juga. Ini satu hal lagi yang penting pada saat belajar mengukir perak, yaitu harus ekstra sabar. Agar nanti hasilnya bisa indah dan cantik. Coba lagi. Komang mengulang proses ukir hingga detail motif terlihat jelas. Ia juga menambahkan lapisan perak untuk menguatkan struktur gelang. Terakhir, proses finishing. Gelang direndam dalam cairan asam sulfat, kemudian diamplas. Untuk memunculkan warna perak, gelang dicuci dengan buah lerak. Buah ini dapat memunculkan busa yang berfungsi sebagai pengganti sabun. Panjangnya proses ukiran perak tradisional membuat peminat ukiran ini berasal dari kalangan tertentu. Seperti Putu Mulyati, yang memesan perhiasan mahkota untuk keperluan adat. Menurutnya, jenis kerajinan ini hanya dapat dikerjakan secara manual. Kalau mesin, kan mesin yang membuat itu beda sekali. Kalau kita membuat perhiasan, oke lah ya. Untuk membuat hiasan dari mesin. Tapi kalau untuk hal-hal yang sakral, harus dari manual. Karena saat dia membuat itu, penuh dengan rasa. Komang dibantu kerabatnya dari kalangan muda untuk mengerjakan pesanan. Bagi mereka, mengukir menjadi wadah berkreasi dan meneruskan tradisi. Karena hobi saya memang menggambar. Ini kan dasarnya, kalau pekerjaan ini dasarnya memang gambar dulu. Habis itu kalau sudah bisa gambar, cepat dah bisa mengukirnya. Pengukir perak seperti komang, umumnya tidak mematok harga khusus. Biaya tergantung pada motif yang dibuat dan lama pengerjaan. Untuk kerajinan yang memakan waktu dua hari, harga awalnya adalah 300 ribu rupiah. Komang hanya membuat kerajinan pesanan di tengah gempuran kerajinan perak cetak. Ia berharap ada apresiasi terhadap ukiran perak tradisional. Tauh tertinggal. Karena orang nyarinya yang cepat, yang murah. Jadi kalau bikin tangan itu kan lama. Dan juga mahal. Kini banyak warga celuk memajang hasil kreasinya di galeri rumah masing-masing. Mereka dan perajin seperti komang, sama-sama menanti peminat perak yang menghargai karyanya. Putu Diyah, Lukmanul Hakim, melaporkan. Untuk net.